Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai, Kejamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jauh Barat tahun anggaran 2019 akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai, Kejamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jauh Barat tahun anggaran 2019 yakni Ahmad Muslim. Selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan dan Edi Sunardi, pejabat pembuat komitmen, akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi pada 21 September 2022. Sebelumnya dua terdakwa yakni Ahmad Muslim dan Edi Sunardi diduga melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai, Kejamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jauh Barat tahun anggaran 2019. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 439 juta rupiah. Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jumto pasal 18 ayat 1 huruf B, Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.